Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Gimana Ibu keadaannya sekarang? Alhamdulillah udah agak baik Syukur Alhamdulillah ya Bia Sebelumnya Perkenalkan nama saya Lusiana Milenia dari Universitas Islam Kampung Saya jurusannya Bimbingan Kanseling Islam semester 6 Kalau belum tahu Nama Ibu siapa ya? Saya Budewi Budewi Ibu disini Sakit apa? Saya sakit darah tinggi Mbak Tadi masuk ke rumah sakit tinggi Nah kemungkinan Mungkin Ibu darah tinggi Ada salah mapan atau Apa gitu Ibu Iya sih Mbak bisa juga itu Tapi ada faktor lain juga Yang bikin saya darah tinggi kayak gini Contohnya kayak emosi saya Yang enggak turun-turun Yang begitu ya Bu Yang sih ini ya? Oh iya lah ya Iya sih Bu ya Itu juga Emosi juga termasuk Bikin darah tinggi sih Memang Kalau boleh tahu Apa sih Bu yang Ibu emosi sampai Menyebabkan darah tinggi Seperti ini? Saya emosi sama anak-anak Mbak Anak-anak itu susah diomongin Kalau tidak mau di sekolah dari Itu malah mereka main-main Jadi saya emosi lah Emang Emang Enggak ada cara ya Buat Ibu lebih sabar lagi Ngadepinnya Seperti Untuk meredam emosi Ibu itu Emang Ibu enggak Enggak ada cara lagi Enggak ada Mbak Nanti juga hilang sendiri Tapi kan lama Siap-iap-apak gitu Kasian juga Sama ibunya Pasti capek kan Nahan-nahan emosi Seperti itu Iya sih Mbak Tapi ya mau gimana lagi? Coba Kalau misalkan Ibu lagi emosi Sama anaknya Atau Hal apa aja yang membuat Ibu emosi Ibu Istighfar Agar Membuat hati Ibu lebih Ademan Kayak gitu Biar lebih sabar lagi Ngadepinnya Iya Mbak Saya suka lupa sih Mbak Soalnya Udah emosi itu Bikin saya lupa untuk istighfar Bukan Nanti Kalau Ibu udah Boleh pulang Dari rumah sakit ini Emos Ibu itu Lebih dikurangin Dengan istighfar Bahkan Kalau bisa Ibu jikir Untuk meringani Emos Ibu Adepin semua hal Yang bikin Ibu emosi itu Istighfar Kalau nggak jikir si Ibu Iya Mbak Nanti saya coba terapin Ngomong-ngomong Usia Ibu ini berapa ya Saya 60 tahun Mbak 60 tahun Di usia segitu Pergiatan Ibu apa aja Yang masih terlihat Bugark seperti ini Bu Di rumah aja sih Mbak Ngurus keluarga Sama paling-paling ikut pengajian aja Tapi Semanjak Ibu sakit Ibu bisa ngelakuin Masih bisa ngelakuin Ibu kayak ikut pengajian kayak gitu Atau Ya ikut-ikut Ibu-ibu kayak gitu Enggak Mbak Sholat aja saya Enggak Karena sakit Karena sakit ini Maaf sebelumnya Ibu Kalau boleh tahu Kenapa Ibu bisa tidak Menjalankan sholat itu Ya saya bingung Mambil Buduk sama sholatnya Mbak Sedangkan keadaan saya kayak gini Atau sholat aja Maaf ya Bu ya Menggurui Tapi kan toleransi Untuk orang sakit kan Banyak kayak Buduk bisa digantikan Dengan tayamum Atau sholatnya bisa dikerjakan Sambil duduk Bahkan kalau bisa Kalau tidak bisa duduk Ibu bisa melakukannya Sambil tiduran juga Gak apa-apa Itu kan di toleransi juga Gitu ya Mbak Iya Ibu Kita sebagai manusia Nah Harus bisa Mendekatkan diri sama Allah Dimanapun keadaan kita Iya Mbak Apalagi usia saya Udah segini ya Mbak Apalagi Apa yang mau saya lakuin Kalau bukan mendekatkan diri Kepada Allah Nah Iya begitu Ibu Makasih ya Mbak Udah ngingetin saya Sama-sama juga Ibu Udah tugas Kita kan saling Mengingatkan satu sama lain Terima kasih ya Ibu Udah mau berbagi cerita Sama saya Iya Sama-sama juga Mbak Saya juga makasih ya Iya Ibu Oke Kalau begitu Saya permisi ya Ibu Semoga Ibu lepas Semua dan bisa pulang Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih